Publik sempat dihebohkan dengan sosok taruna Akademi Kepolisian bernama Kalifa Nasif. Ia pernah menjadi mayorat marching band di acara Hood ke-78 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2023 lalu di Istana Negara. Setelah beberapa bulan lalu sempat viral, bagaimana kabar terkini dari Kalifa Nasif? Diketahui jika kini salah satu taruna itu masih menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian hingga 2024 mendatang. Berikut merupakan biodata dan agama Kalifa Nasif, taruna Akpol yang berasal dari keluarga berada. Kalifa Nasif memiliki nama lengkap Muhammad Kalifa Nasif. Ia merupakan putra sematawayang dari pasangan Maya Miranda Ambersari dan Andreas Reza. Sang ibu adalah pendiri perusahaan e-commerce yang sekarang telah tutup JDID. Sementara itu, ayahnya merupakan seorang pengusaha tambang emas bernama PT Merdeka Kapergold yang berlokasi di Bayuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki perusahaan tambang emas, orang tua dari Kalifa Nasif ini juga memiliki usaha lain di bidang properti hingga industri perkapalan. Kendati orang tuanya memiliki usaha di berbagai bidang, Kalifa Nasif lebih memilih untuk menjadi abdi negara. Hal ini terbukti dari pria kelahiran 4 Juli 2002 itu yang memilih bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Lulus dari SMA Taruna Nusantara pada 2020, ia melanjutkan karirnya di Akademi Kepolisian pada tahun yang sama dan diperhitungkan akan lulus tahun depan. Mengenai kehidupan pribadi, anak Maya Miranda Ambersari ini diketahui jika Kalifa Nasif sedang menjalin hubungan asmara dengan putri politikus senior PDIP Arya Bima, Arstuti Pramesti Putri atau yang akrab di Sapa Patricia. Lebih lanjut, dilihat dari latar belakang orang tua Kalifa Nasif, pria berusia 21 tahun itu beragama Islam. Lebih lanjut, dilihat dari latar belakang orang tua Kalifa Nasif, pria berusia 21 tahun itu beragama Islam. Lewat media sosialnya, ibu Kalifa Nasif kerap mengunggah beberapa momen merayakan Hari Raya Besar Agama Islam bersama keluarganya.